Untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban di Desa Cijedil, Cugenang, Jawa Barat, kami akan kembali bergabung dengan rekan Wilson Purba di sana. Selamat pagi Wilson, bagaimana perkembangan terkini untuk pencarian korban, apakah sudah mulai ada hasilnya? Arisa sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dua jenazah sudah ditemukan di kawasan Cijedil, namun lokasinya tidak berada di lokasi kami, lokasinya ada jauh di bawah sana, dan kami akan menunjukkan seperti apa sistem untuk pencarian dari longsor Cijedil ini. Bapak, permisi. Ya, Arisa saat ini, ini yang ada di kamera Anda. Ini adalah proses marking yang dilakukan oleh tim evakuasi, di mana marking ini mengkotak-kotakan wilayah pencarian, dan pengkotak-kotakan wilayah pencarian ini berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga riset yang dilakukan tim evakuasi, di mana mereka tadi memiliki gambar dari atas menggunakan ron sebelum kejadian ini terjadi, lalu kemudian melihat di mana posisi-posisi rumah, dan kemudian baru kemudian melakukan marking di posisi ini. Ini kita lihat saat ini ada sekitar 2 sampai 5 meter tali-tali yang membatasi antara satu tempat pencarian dan juga yang lain. Ini adalah close marking yang metode yang digunakan, dan saat ini kita juga melihat ini ada gunting listrik, lalu juga menggunakan tangan, dan di tempat lain juga menggunakan cangkul dan juga sekop Arlista. Nah, di tempat ini sebenarnya diduga ini menjadi longsoran Cianjur, maksud kami longsoran desa Cijudil, karena memang dia posisinya miring seharusnya, ada di atas sana rumah-rumahnya, namun karena memang longsornya bentuknya sedikit miring sehingga sampai ke wilayah ini. Nah, saat ini untuk petugas ada ratusan yang tergabung dalam evakuasi hari ini yang berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi hingga saat ini Arlista. Nah, saat ini jika tadi pagi kami melaporkan alat berat belum diturunkan Arlista saat ini, kami pantau di sini 2 alat berat ini sudah diturunkan, sudah diterjunkan sekitar 1 jam yang lalu. Ini untuk mengevakuasi jenazah yang diduga ada di sana Arlista. Informasi yang kami dapatkan di tempat alat berat itu di sana, itu ada seorang ibu dan juga seorang anak yang rumahnya itu ada di atas sana. Kami perlahan akan mengajak Anda untuk ke sana, tapi kami perlu berhati-hati Arlista karena kalau dilihat kondisi tanahnya ini sangat lembek dan juga licin. Jadi, harus berhati-hati-hati agar kami, saya, dan tim dengan risihual kameramen saya ini bisa tetap selamat ketika membantu dan juga mengabarkan proses pencarian ini. Nah, ada metode yang mirip yang dilakukan di sini Arlista, di mana di titik ini yang sangat dekat dengan permukiman, metode yang sama juga dilakukan, di mana di sini pencarian dilakukan dengan menggunakan sekop dan juga menggunakan tangan untuk memindah-mindahkan satu persatu barang-barang yang masih tertimbun di sini. Ini, izin Bapak sedikit, boleh kami melihat prosesnya seperti apa. Di sini Arlista, kita lihat ada ruangan kosong yang di bawahnya itu, kita lihat seperti ada ruangan karena memang di atasnya ada kayu yang diduga bisa menahan tanah. Nah, sehingga itu juga sempat dikeruk untuk melihat situasi dan juga kondisi di dalam yang tentunya diharapkan ada korban yang bisa diselamatkan dari sana karena memang kita lihat ini sekitar permukiman warga. Jadi, tujuannya adalah tentu diharapkan ini ada korban yang bisa ditemukan sehingga membuahkan hasil pencarian hari ini. Nah, koordinasi antar tim memang terus dilakukan Arlista karena memang tidak hanya dari tim SAR saja yang datang ke sini, namun juga dari anggota TNI dan juga dari anggota relawan lainnya juga datang ke sini untuk membantu proses pencarian di hari keempat Arlista. Nah, kalau kami gambarkan ini kami berada di atas puncak bukit dari kawasan Cicidil, sementara tadi pagi kami melaporkan itu dari jalan Cicidil Arlista. Itu adalah bagian tengah dari kawasan yang longsor dan jenazah yang kami katakan tadi ditemukan itu adalah paling bawah, di bawah sekali, itu di pinggiran kali dan di situ ditemukan dua jenazah. Nah, untuk identifikasinya masih dilakukan tim DVI Arlista dan kita lihat saat ini alat berat memang sudah masuk karena untuk di sana wilayahnya ini tanahnya dinilai sudah cukup padat sehingga akhirnya dua alat berat diterjunkan untuk pencarian hari ini Arlista. Wilson, untuk posisi rumah yang saat ini mungkin dari pihak petugas tengah melakukan evakuasi karena tadi kami melihat ada semacam rongga, awal ditemukan adanya posisi rumah tersebut di bawah ini seperti apa? Ya Arlista, kami memiliki video sebenarnya yang kondisi mengenai kawasan ini sebelum terjadinya longsoran kami sempat kirimkan namun mungkin sekarang masih dalam proses editing dan ini kredit videonya adalah atas nama Fikri yang merupakan warga Cicidil sini. Ini kami dapatkan tadi dari tim Pramuka Jawa Barat yang memperlihatkan seperti apa prosesnya. Nah, di sini jika kami petakan dan juga kami gambarkan Arlista di lokasi tempat alat berat ini, ini ada beberapa rumah di sana dan kita lihat kalau misalnya sedikit bergeser ke arah kanan yang sudah dicari atau sudah digali ini, ini juga masih adalah wilayah perumahan. Kemudian di sebelahnya ini ada empang dan juga ada ternakan warga di situ dan kita lihat semakin ke bawah ini juga rumah-rumah warga. Makanya titik ini yang menjadi fokus Arlista untuk pencarian jenazah atau pencarian korban gempa dan juga longsor Cianjur ini. Nah, kalau misalnya saya gambarkan lagi, saya ada di sini tadi di sisi sebelah kanan saya ini perumahan dan kenapa mencarinya di sisi sebelah kiri? Yang saya bilang tadi ada di marking dengan menggunakan meter di marking karena memang longsorannya ini, ini letaknya atau mengarahnya sedikit miring, tidak lurus ke bawah, sehingga ada dugaan bahwa rumah-rumah warga yang longsor juga ini akan mengarah ke arah kiri saya, sehingga di sana ada sekitar 4 marking yang dilakukan untuk mencari jenazah atau korban gempa Cianjur. Baik, hingga saat ini berapa banyak persoan dan petugas yang dikerahkan untuk mencari sisa warga yang tertimbun di tanah? Baik, untuk di desa Cidili ini kami tidak bisa pastikan berapa jumlah persis dari tim yang mencari, namun tadi kalau untuk tim SAR jelas dikatakan ada 120, namun saat ini ketika kami tadi di sini pukul setengah 7 sampai dengan saat ini sekitar pukul 10 kurang 15 menit, ini banyak sekali yang berdatangan tim-tim relawan entah itu dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara dan juga Angkatan Darat, lalu ada dari kosrat juga yang datang, jadi tidak bisa dipastikan berapa total tim evakuasi yang ada di sini, namun kita lihat memang koordinasi terus dilakukan antara pimpinan, sehingga proses pencarian ini bisa lebih efektif, bisa terfokus juga seperti itu, jadi bisa lebih efektif untuk menemukan para korban di hari keempat pencarian akibat longsor dan juga gempa ciancur saat ini, Arlista. Hari-hari sebelumnya, ini petugas memperbolehkan warga sekitar turut membantu rekan ataupun anggota keluarganya yang tertimbun tanah longsor. Untuk hari ini, apakah masih sama diperkenankan juga warga lokal untuk membantu mereka mencari warga yang hilang? Di belakang kami, kami tadi melihat warga lokal di sana, Arlista yang berdiri memantau jalannya proses evakuasi, namun untuk hari ini, sepenglihatan kami ini tidak ada warga lokal yang datang ke sini untuk membantu proses evakuasi, karena tadi tim Pramuka dari Jawa Barat dan juga Ciancur menyatakan riset mereka di nilai ini sudah cukup matang untuk melakukan pencarian hari ini, sudah ada gambar dari udara sebelum kejadian, lalu juga sudah ada proses foto-foto korban hilang dan ciri-ciri juga korban hilang sudah disampaikan kepada tim evakuasi, sehingga di nilai data-data ini cukup untuk membantu proses pencarian hari ini. Nah, mengapa memang tidak semua atau tidak diizinkan mungkin warga untuk membantu proses pencarian, karena memang saya ingatkan lagi bahwa memang saat ini kondisi tanahnya masih cukup lembek, dan cuaca di sini juga masih sedikit mendung, seperti itu dikhawatirkan akan hujan, kemudian dikhawatirkan juga akan ada longsor susulan, sehingga diharapkan tentu jika mungkin kalau untuk rekan-rekan dari relawan tim evakuasi ini sudah berpengalaman dalam bencana, sementara warga kita masih belum tahu seperti apa penyelamatannya ketika nanti, tentu ini tidak keterharapkan, tapi ternyata nanti ketika misalnya ada nanti bencana susulan, ini tidak bisa meminimalisir korban Ardista. Baik, Wilson tadi sempat menyampaikan bahwa untuk laporan Anda saat ini ini ada di posisi terbawah ya, posisi paling bawah. Apakah Anda mendapatkan informasi berapa banyak rumah warga yang tertimbun akibat longsor dari atas Cijodil ini? Ardista kami revisi, kami ada di posisi teratas, kami ada di posisi teratas di bukit atau di kawasan di desa Cijodil ini, kalau untuk persis berapa rumah warga ini kami masih cari datanya karena berdasarkan dari gambar udara yang juga dimiliki oleh tim Pramuka Jawa Timur dan juga video atas nama Rifki ini tidak terlihat secara keseluruhan berapa rumah warga yang ada di sini dan juga pengurus desa di lokasi ini juga berada di pengungsian, sehingga kami tidak bisa mengkonfirmasi untuk jumlah rumah yang ada di sini. Namun untuk data-data korban yang baru bisa kami miliki Ardista, kami memiliki foto dan juga nama-nama dari korban yang diduga berada di sini. Di antaranya ini data yang kami dapatkan adalah seorang ibu dan juga anaknya bernama Eka dan juga Zura, lalu seorang ayah dan juga anaknya bernama Enan dan juga Karim, lalu ada seorang orang tua seperti itu yang cukup mungkin usianya di atas 50-an ini ada Kamaludin dan juga ada seorang anak perempuan bernama Siti Hairunisa. Nah, ada sekitar enam orang inilah yang dinilai hilang, dilaporkan hilang oleh warga yang kediamannya berada di sini Ardista dan diduga berada di dalam rumah ketika kejadian berlangsung.